Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik ini ada berita yang harus sadaraku ketahui disadur dari media online repelita dengan judul Hai candaan Said Akil nama letjen dudung kalau mau ditambahi kiai bolehlah demikian judulnya kawan Hai Panglima Kostrat atau Pangkostrat letnan jeneral TNI dudung Abdul Rahman berkunjung ke kantor pengurus besar NU atau Nadoletul Ulama Jalan kerambat raya Senin Jakarta Pusat Selasa 5 Oktober 2021 kunjungan dudung ke PBNU bertepatan dengan hukum 76 TNI disana letjen dudung disambut oleh ketua umum PBNU Kiai Haji Said Akil siroj beserta petinggi lainnya general bintang tiga ini menyebut kunjungannya ke kantor PBNU dalam rangka menyambut hari santri nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober mendatang saya datang ke sini untuk mengucapkan selamat hari santri semoga hari santri ini membangkitkan semangat para santri yang unggul mandiri dan Indonesia hebat ujar Pangkostrat letjen TNI dudung Abdul Rahman dalam tayangan video YouTube NU channel dikutup dikutip Rabu 6 10 6 Oktober 2021 selepas pertemuan Said Akil mengaku merasa terhormat kantornya dapat dikunjungi dudung ketika menyebutkan nama lengkap Ex Pangdam Jaya itu Said berkelakar tak masalah bila di depan nama dudung ditambahkan dengan sebutan Kiai saya atau kantor PBNU sangat mendapat kehormatan dengan kunjungan Bapak Panglima Kostrat letjen TNI Aplur Rahman atau kalau mau ditambahin Kiai bolehlah kata Said yang langsung disambut tertawa oleh letjen dudung lebih jauh disampaikan Kiai Said jika seluruh elemen bangsa dapat menjalin sinergi yang baik maka seluruh persoalan mampu diatasi menurut Said baik TNI maupun PBNU sama-sama memiliki kelebihan ini merupakan sinergi yang harus kita bangun dan diperkuat masing-masing punya kelebihan kalau sinergi kita saling melengkapi antara TNI dan NU Insya Allah perbuasa alam bangsa ini selesai tuturnya dia mengatakan NU menawarkan Islam Nusantara yang disebutnya sebagai Islam yang santun dan moderat menurut dia TNI pun bisa menyatu dengan Islam Nusantara lantaran membawa kebijaksanaan khas Nusantara dalam menjalankan prinsip kita NU menawarkan Islam Nusantara Islam santun Islam yang moderat TNI pun akan menyatu dengan Islam Nusantara yaitu Islam yang punya wisdom Islam yang membawa wisdom khas tipologi Nusantara katanya nah kita lihat dulu ya saya perlihatkan dulu kawannya di YouTube nya NU channel kita lihat dulu ya NU channel saya perlengarkan dulu woi mantap aja ini jam terbangnya ini di sini ada NU channel ya jadi Pak Pak siapa pangkos terat nah ini ketemu dengan Pak Dudung ada kalinya di sini ya bincang-bincangnya kali nah di sini ya suang ya jadi pangkos terat suang ke NU nah ini kali ya kita coba dengarin ini kali ya want to launch your dream business but don't know how mantap mantap sebentar kawan sebentar nah ini kunjungnya Pak Dudung nih wah kunjungannya Pak Dudungnya ini waktu kunjungannya Pak Dudungnya kok Ego ya Ego saya datang sini untuk memucapkan selamat hari santri jadi semoga hari santri ini membangkitkan semangat para santri yang unggul mandiri dan Indonesia hebat amin saya atau kantor PBNU sangat mendapat kehormatan dengan kunjungan Bapak Panglima Kostrat ini adalah legend Abdurrahman legend Dudung Abdurrahman atau kalau mau ditambahin ya kiai boleh lah jadi kiai kiai artinya dimana di hari-hari ulang tahun ke 76 ya TNI dan menyongsong hari santri tanggal 20 Oktober ini merupakan sineriji yang harus kita bangun diperkuat masing-masing punya kelebihan kalau sineriji kita saling melengkapi antara TNI dan NU insya Allah persoalan bangsa ini selesai insya Allah dengan prinsip kita TNI menawarkan Islam Nusantara Islam santun Islam yang mudrat TNI pun akan menyatu dengan Islam Nusantara yaitu Islam yang punya wisdom Islam yang membawa wisdom khas tipologi Nusantara nah demikian sadraknya nah ini dari NU ya kawan oke jadi disini ditawarkan untuk TNI masuk ke Islam Nusantara nah bagaimana pendapatku sahabat kuraya Indonesia dengan tawaran pak kiai agar TNI menganut Islam Nusantara disini saya sampaikan di hadapan sahabatku agar disaat menyampaikan pendapat tolong hindar yang namanya cacian makian hujatan merendahkan meremehkan ya kawan ya yang jelas ini berita saya sampaikan di hadapan sahabatku terkait perkembangan yaitu kedatangan pangkos teraku PBNU dan disana pangkos ditawarkan agar TNI bisa bergabung ke Islam Nusantara demikian sahabatku informasi silahkan bagikan videonya dan berikan komentar terbaiknya sekali lagi hindari cacian ujian makian dan sebagainya kawan tetap semangat bangsa Indonesia merdeka ya Islam hanya satu di dunia yaitu Islam yang Nabi Muhammad SAW dan ternyata memang Islam itu ada 73 golongan menurut hadis dan kita berada di golongan mana silahkan bagikan videonya salam hormat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya merdeka 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati